BPK temukan sejumlah masalah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN tahun 2022. Sebelumnya Kepala dan Wakil Otorita IKN mengundurkan diri dari jabatan. Jelang perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-79 yang rencananya berlangsung di IKN, Kepala dan Wakil Otorita IKN justru mengundurkan diri dari jabatannya. Menanggapi mundurnya Kepala dan Wakil Otorita IKN, Presiden Jokowi Dodo bilang karena alasan pribadi. Jokowi menambahkan mundurnya pimpinan Otorita IKN tak akan mengganggu investasi. Sementara itu Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bilang, tak ada masalah pada pembangunan dan investasi di IKN. Luhut menegaskan masalah justru pada pimpinan Otorita IKN. Sebelumnya BPK menyebut ada sejumlah temuan masalah pada pembangunan IKN. BPK menyebut masalah ditemukan pada pembangunan infrastruktur belum selaras RPJMN tahun 2020-2024 hingga kementerian PUPR yang belum sepenuhnya memiliki rancangan. Hingga saat ini pembangunan wilayah IKN diklaim telah mencapai 80 persen. Pembangunan Istana Presiden telah mencapai 74 persen, sedangkan perumahan menteri telah selesai 90 persen. Sementara fasilitas lainnya seperti lapangan upacara, progresnya telah mencapai 56 persen. Hunian ASN ditargetkan 47 tower selesai pada Juli mendatang. Sedangkan akses utama jalan tol, progresnya rata-rata telah mencapai 70 persen. Meski ada sejumlah kekurangan, namun Presiden Jokowi Dodo optimistis pembangunan IKN sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Bahkan, Jokowi menyakini upacara peringatan ke-79 hari kemerdekaan bisa berlangsung di IKN. Tim Liputan, Kompas TV BPK temukan sejumlah masalah di pembangunan IKN, sementara kepala dan wakil otorita IKN justru mengundurkan diri jelang upacara peringatan ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang rencananya akan berlangsung di IKN. Lalu, apa yang menjadi kendala hingga BPK menemukan masalah maupun mundurnya kepala dan wakil otorita IKN? Apakah keduanya ini ada berhubungan? Kita akan berbincang malam hari ini bersama anggota Komisi 2 DPR, Gus Pardigaus, dan juga pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Sebelumnya, kami juga sebenarnya telah mengundang perwakilan dari pemerintah maupun BPK, tapi hingga kini belum ada konfirmasi. Tapi, tidak apa-apa kita melanjutkan perbincangan yang sedang panas ini. Pak Agus, selamat malam. Pak Agus Pardis, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya mau ke Pak Agus dulu. Pak Agus, hari Senin kepala otorita IKN dan wakilnya mundur. Pak Jokowi bilang ini ada alasan pribadi. Pak Luhut bilang tidak ada alasan yang masalah pimpinannya. Tidak ada masalah yang ada masalah sama pimpinannya. Kemudian BPK ada menemukan, tidaknya ada empat masalah di IKN. Jadi, benar mundurnya kepala dan wakil otorita IKN ini terkait ada masalah di IKN? Yang jelas sih, kalau dari IKN yang saya dapat bukan mundur, tapi dimundurkan. Tapi anyway, pemerintah yang tahulah urusan ini. Tapi dari awal kan saya selalu bilang, IKN itu jangan pakai modelnya Pak Jokowi, cepat, 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 cepat. Yang ada nanti malah repot gitu ya. Terbukti banyak infrastruktur yang dibangun, rusak sebelum saatnya dan untuk biaya perbaikannya mahal. Saya khawatir ikan akan seperti itu. Jadi, kalau diduga-duganya mengundurkan diri berbarengan nih ya, wakilnya dulu baru ketuanya mundur ini, karena nggak kuat dengan beban kerja? Iya, kalau dia diberhentikan. Apa kalau dia mundur? Kalau dia diberhentikan kan beda lagi. Ya kan? Nah, apa ini kan nggak jelas. Pokoknya santer mundur atau diberhentikan. Kalau saya kok rasanya ini diberhentikan, karena ada persoalan itu saja kan investor. Investor sih nggak akan datang meskipun tidak diberhentikan, karena ini masih brownfield istilah saya, karena itu tanah semuanya dari awal. Jadi, nggak ada investor akan datang, dia akan datang ketika sudah siap infrastrukturnya. Tugas infrastruktur itu yang bangun pemerintah, nggak mungkin swasta harus bangun. Kembalinya dari mana, misalnya suruh bangun hotel. Emang ada berapa orang akan datang ke IKN, bangun rumah sakit. Emang ada berapa orang bangun sekolah. Jadi, semua itu disiapkan oleh pemerintah dengan APBN. Itu saja. Kalau mengharapkan investor menyiapkan itu, nggak akan datang. Mana ada investor gila mau bangun gitu. Makanya karena salah satu dari temuan BPK ini menyebutkan bahwa ada masalah dalam sumber pendanaan alternatif selain APBN, yaitu KPBU kerja sama pemerintah dan badan usaha. Ya, KPBU ya pada bangkrut semua kan, karya-karya itu. Sebenarnya mau cari mana lagi, ya harus APBN. Sama seperti kereta cepat dan semuanya kan KPBU-nya berjalan tol. Semuanya kan sudah habis nafasnya, KPBU-nya swastanya maksudnya BUMN itu. Ya, sekarang ya praktis APBN, ada nggak uangnya? Nggak tahu saya. Nanti kan ada makan gratis atau minum susu gratis kan duit lagi. Nah, maksud saya, selalu saya katakan jangan buru-buru lah. Kita pindah rumah saja perlu waktu 1-2 tahun. Cari lokasi, airnya bagus atau ada, tidak, dan seterusnya. Kalau buru-buru, nggak bisa. Model Pak Joko ini cepat-cepat-cepat. Akhirnya ya cepat rusak. Kalau gitu sekarang saya tanyakan ke Pak Gus Pardi. Pak Gus Pardi, sebenarnya kalau DPR ini mengawal terus nggak sih proyek IKN? Hingga akhirnya hari Senin kemarin nih, kepala dan wakil otorita IKN ini mundur nih? Ya, memang kami komisi 2. 2 bulan yang lewat, yaitu tepatnya di bulan April, kita melakukan RDP dengan otorita IKN. Yang diimpin langsung oleh Pak Blank. Nah, itu beliau menyampaikan proses report daripada proses penemuan itu. Nah, ketika itu memang mempertanyakan terhadap proses report tersebut. Di mana ketika itu masih ada yang 45%, 50%, 60%. Nah, padahal waktu yang akan ditemukan untuk penyelesaian itu, rasanya menurut saya, sulit rasanya untuk dipenuhi. Jadi, pada saat itu agak terputus Pak Gus Pardi. Jadi, pada saat itu juga DPR menemukan ada masalah artinya? Persis tentang ada masalah atau tidak, tetapi yang jelas dari informasi yang beliau disampaikan, orang-orang bank, Pak Gresri, dipaparkan Paparan yang sedang dilaksanakan mencapai empat puluhan persen, ada yang 50%, ada yang berhubungkan progress report tersebut. Ya, gimana? Mohon maaf Pak, sambil diperbaiki komunikasinya, karena kita pengen dengar juga penjelasan dari Bapak, saya mau kembali dulu ke Pak Agus kalau gitu. Pak Agus, tadi katanya kan kemudian ada selain APBN ya, di luar APBN pendanaan alternatif itu, sumber pendanaannya ada masalah juga soal misalnya persiapan lahannya, pemeliharaannya pun belum jelas, alokasinya juga belum jelas. Jadi, siapapun pengganti kepala otorita IKN ini, belum tentu bisa menyelesaikan masalah? Betul sekali, karena uangnya kan nggak jelas memang. Contoh, pertahanan, TNI AL, TNI AU, dan sebagainya itu belum ada anggarannya. Tapi Pak Luhut bilang nggak ada yang masalah kok? Ya, Pak Luhut kan selalu bilang begitu, nggak heran lah. Yang penting sekarang buka-bukaan saja. Di mana masalahnya? Menurut saya, ada masalah pembiayaan di situ. Ada masalah pembebasan tanah di situ. Karena saya jumpa dengan ahli waris dari Kasulotanan yang mengatakan bahwa tanah mereka di Surabot, di Pasar Pindah, itu tanah kita secara ulayat, secara adat, itu tanah dia. Ada buktinya dari pemerintah India Belanda, dan sebagainya. Jadi tanah itu belum beres. Waktu itu kan mau diusir tuh, di kilometer berapa itu mau diusir, karena tujuh kepala keluarga, atau bagaimana? Lupa saya. Itu kan rame. Saya bilang nggak bisa begitu. Kalau musir-usir gitu, itu model developer. Kan waktu itu, wakil ketuanya dari developer. Itu nggak bisa begitu. Harus pakai cara-cara birokrasi yang biasa dilakukan oleh PUBL. Nah, ini yang semua serba gelap di situ. Jadi, bangun-bangun. Presiden kan maunya cepat-cepat-cepat. Nanti upacara. Akhirnya upacara separuh-separuh. Kan kosli itu. Nah, jadi maksud saya, janganlah cepat-cepat gitu. Satu-satu. Karena tanahnya kan juga, tanah di Kalimantan itu spesifik. Dia sangat lembek, tanah lempung gitu. Dan itu berbahaya untuk konstruksi. Saya atas saran dari beberapa hari konstruksi yang kita diskusikan. Itu nggak bisa main tanam-tanam gitu. Katanya sudah pakai teknologi. Ya oke. Tapi ini kan alam. Contoh ada bandara yang amblas satu meter. Itu urukan. Nah, itu harus di, harus di, apa namanya, ditata dengan baik. Alam ini. Jangan buru-buru gitu. Oke, saya mau kembali ke Komisi 2. Mudah-mudahan saluran komunikasinya baik. Pak Gus Pardi? Oke, masih belum terhubung. Saya kembali lagi ke Pak Agus. Pak Agus, itu kan tadi kalau kita lihat di paket sebelumnya kan, progresnya ini sudah terlihat begitu ya, diklaimnya begitu. Nah, sekarang juga ada PLT sementara, Kepala Otorita OIKN, yang juga kemudian Menteri Perhubungan, Pak Basuki. Apakah ini... Menteri PUPR. Menteri PUPR, maksud saya. Apakah ini kemudian menambah angin segar buat kelanjutan IKN? Menurut saya tidak. Kan Pak Jokowi ada di situ, mantan dirjen cipta karya, menjadi chief, oh apa namanya itu, pokoknya penanggung jawab pembangunan. Ada di situ. Nah, Pak Basuki di situ, Menteri. Pak Basuki itu kerjanya sudah banyak, di infrastruktur. Jadi, menurut saya tidak akan ada perubahan di IKN. Ya kan, persoalannya itu tadi. Yaitu persoalan anggaran dan persoalan, apa namanya, soal tanah. Anggaran memang di IKN itu ada di PUPL. Nah, apakah ditambah atau tidak? Saya tidak tahu. Itu yang harus menjawab Pak Basuki, atau Menteri Pak Luhut, yang paling tahu kementeri di sekitar Presiden Jokowi. Kalau Pak Jokowi juga bilang, ini tidak ada masalah, kemudian juga investasi tetap lanjut. Ya, kalau ada masalah, jadi persoalan dong. Pasti ngomongnya tidak ada masalah. Tidak mungkin, oh ini ada masalah begini, tidak mungkin lah. Ini soal legacy. Termasuk juga belum, dengan penanda tanganan, perpindahan Ibu Kota itu termasuk masalah atau? Ya, pasti akan ada masalah misalnya. Mau ditempati oleh Menteri dan sebagainya, mulai bulan Juli ini dan seterusnya. Memangnya, kedutaan besar mau pindah? Enggak lah. Di Malaysia juga kedutaan besarnya tidak pindah, tetap di Kuala Lumpur gitu. Dan masih banyak sekali persoalan-persoalan yang harus dibahas, perlahan, dilakukan pembangunan jalan terus. Tapi tidak bisa buru-buru, seperti sekarang kita pindah rumah saja perlu waktu setahun lebih, masa pindah Ibu Kota bisa? Dua tahun didudukin, ditempatin begitu kan? Mekanisme kos untuk orang terbang Jakarta, mana maksudnya di Kaltim dan sebagainya, akan perlu biaya. Orang yang akan di situ, itu kan harus ada tambahan gaji. Meskipun tadi Pak Tiru juga bilang, kalau yang mau pindah ASN-nya nanti, akan ada hitung-hitungan promosinya, mungkin bisa lebih cepat gitu, kan menambah daya tarik. Bisa saja, bisa saja. Tetapi di sana kan mahal, pulang ke Jawa atau pulang ke mana, dibiayai negara apa enggak? Kalau dia tidak ada keluarganya, kan urusan biologis juga akan bermasalah. Ini saya belum pernah lihat studi antropologi yang dibuat oleh OIKN. Karena begitu kita tahu studi antropologi, kalau ada, katanya sih ada. Kita bisa membuat mitigasinya. Kalau sekarang kan enggak ada. Saya belum lihat, saya sudah tanya berkali-kali itu, secara publik. Pak Agus, jadi terakhir nih, Pak Jokowi pada saat ditanya sama wartawan, tetap yakin bahwa nanti ada upacara 17 Agustus, tahun ini di IKN. Jadi kalau Pak Agus lihat, masih optimis, upacara 17 Agustus, dua bulan lagi, akan di IKN? Ya kalau Presiden Perintah kan harus optimis, dari mana dananya, dari mana ke cara kerjanya, ya Pak Heru, PAHP, PJ Gubernur kan juga sudah mengatakan, ya ke Presiden Perintah ya harus dilaksanakan. Whatsoever dari mana dana itu. Dan siapa yang akan mengerjakan. Kan enggak mungkin, wah Pak enggak bisa Pak ini, enggak bisa, Presiden bilang harus. Sudah hampir tengah tadinya, pindah situ semua, sekarang cuma 50-50, kan kos lagi itu. Siapa yang mau ngatur? Duit anggaran dari mana? Gitu loh. Pak Agus Pembagio, terima kasih. Sebelumnya juga sudah bergabung bersama kami, Pak Agus Pardi. Saya selalu bapak-bapak semua. Terima kasih.